Rusia telah meluncurkan lebih dari 70 rudal dan drone dalam semalam terhadap infrastruktur energi Ukraina. Serangan pada Selasa, 7 Mei 2024, malam ditujukan terhadap fasilitas di Kiev dan enam kota lainnya, kata pihak berwenang. Dilaporkan telah merusak rumah-rumah dan jaringan kereta api, dikutip dari Al Jazeera. Lviv, Zaporizhia, dan sebagian wilayah selatan dan barat Ukraina termasuk di antara sasarannya. Tiga orang, termasuk seorang gadis berusia delapan tahun, terluka dalam serangan itu. Sembilan wilayah Ukraina mengalami pemadaman listrik pada Rabu, 8 Mei 2024, pagi setelah serangan tersebut. Operator jaringan listrik Ukrainergo memperingatkan, bahwa pemadaman listrik di seluruh negeri kemungkinan besar terjadi pada Rabu, 8 Mei 2024, malam. Moskow terus menargetkan infrastruktur energi Ukraina dengan harapan melemahkan industri dan keinginan masyarakat untuk melawan invasi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam, serangan rudal besar-besaran, tersebut. Pada hari peringatan dan kemenangan atas nazisme di Perang Dunia Kedua, Nazi Putin melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina. Lebih dari 50 rudal dan lebih dari 20 drone, Syahed, menargetkan infrastruktur di wilayah Lviv, Vinitsia, Kiev, Poltava, Kirovohrat, Zaporizhia, dan Ivanovrankiv, tulis Zelensky DX. Semua layanan yang diperlukan sudah berupaya untuk mengurangi dampak teror Rusia. Seluruh dunia harus memahami siapa adalah siapa. Dunia tidak boleh memberikan kesempatan kepada nazisme baru, lanjutnya. Menurut para analis, Moskow telah menghancurkan pembangkit listrik Ukraina dalam upaya menghambat produksi senjata untuk militer dan melemahkan moral masyarakat. Musuh tidak membatalkan rencana untuk menghilangkan penerangan bagi warga Ukraina, kata Menteri Energi Jerman Galushchenko. Serangan itu terjadi menjelang hari kemenangan di Eropa. Tanggal 8 Mei menandai penyerahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Rusia merayakan hari kemenangan, yang menandai kemenangan Soviet atas nazi Jerman, pada 9 Mei. Ukraina mengubah perayaannya menjadi 8 Mei tahun lalu.